Intro Direkturat Tersese Kriminal Khusus Subdit 4 Cybercrime Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penipuan terhadap anggota bawah slu DKI Jakarta yang mengatasnamakan Pegawai Bank Rakyat Indonesia. Pengungkapan tersebut bermula dari viralnya video di media sosial tentang adanya penipuan yang mengatasnamakan karyawan BRI. Menurut Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya, AKBPI Gede Nyeneng dalam melakukan aksinya tersangka menghubungi korban dan menyatakan bahwa korban memenangkan hadiah dari BRI. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, korban diminta menyebutkan one-time password yang dikirimkan melalui SMS ke nomor korban. Setelah korban menyebutkan OTP tersebut, kemudian tersangka meminta 3 digit angka di belakang kartu kredit korban beserta expired date dari kartu yang dimiliki korban. Setelah mendapatkan nomor kartu tersebut, tersangka melakukan transaksi secara online. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 37 juta rupiah. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita kartu keluarga tersangka 17 buah HP, 2 buah router, dan 4 buah modem. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipun dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Siang ini kembali di rekturat kriminal khusus pembangun kerja yang mengalami subjek cybercrime. berhasil mengungkap suatu kasus, intinya adalah kasus penipuan yang menyatakan pegawai atau pejabat dari perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian korbannya ini adalah berbagai latisan masyarakat. Satu diantaranya korbannya ini kita hadirkan di dalam kegiatan rilis ini, yaitu Pak Andi Murwana, yang kebetulan adalah setap Bawaslu di Kami. Beliau juga sebagai korban dibantui oleh komisionernya di Bawaslu untuk meyakinkan bahwa korban ini benar-benar sebagai pegawai di Bawaslu di Kami Dakar. untuk kegiatan ini adalah diawali daripada korban Pak Andi Murwana ini mengubah suatu peduli terkait dengan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa uang yang ada di rekening bank atau benar-benar atau benar-benar ini telah hilang telah hilang atau diambil oleh orang yang tidak kenal dengan modus pertama korban ini adalah ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai atau petugas dari bank tersebut. kita dari sub-digit saya berklaim mengungkap suatu kasus yang merauan dari seperti disampaikan Pak ini terlalu ada video viral yang ada di Mesos yang pada waktu video tersebut mengaku sebagai anggota Bawaslu Provinsi DKI mengalami penghubungan atau penggobohan trending berkening di web beliau yang diduga oleh yang menyatukan sebagai kawan bank salah satu di Indonesia nah ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Andi pada waktu itu tidak seutunya tidak seutunya sehingga mengaginkan mungkin nangka baik buang tersebut dicemakan lah nah apa yang Pak Andi ternyata pihak pelaku itu memintakan kode OTP One Time Password jadi setelah si pelaku itu melakukan transaksi di media online seperti di materai.com mereka telkomsel untuk membeli pulsa biasanya mereka meminta untuk kode OTP One Time Password untuk dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut untuk melakukan transaksi nah dengan video lainnya si pelaku pelaku terus konten memberikan kode OTP tersebut yang kode OTP tersebut diberikan oleh pihak bank ke nama telepon si masada dikasihkan oleh konten ke pelaku sehingga pelaku mengambil rasa untuk mengambil luangnya si masada melalui pembelian di media online dari dari Jakarta tim meliputan tribrata salam tribrata dikasihkan oleh